Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara merubah root speed limit dengan menggunakan Volvo Text Tool pada Volvo FM440 Pertama kita masuk atau login dulu pada Volvo Text Tool Kemudian pilih menu program di bagian atas tersebut Pilih workgroup 1, service and maintenance Kemudian pilih parameter programming Jadi parameter programming ini digunakan untuk membaca dan memprogram Atau merubah nilai dari parameter pada masing-masing control unit Selanjutnya klik start Setelah masuk pada menu parameter programming Selanjutnya kita klik play Kondisi tersebut harus kita penuhi dulu Yaitu engine harus dimatikan dan parking brake harus diaktifkan Kemudian centang dialog box tersebut Berikut ini adalah tampilan pada menu display the group view Yang menampilkan parameter dalam kelompok logika yang berbeda Selanjutnya kita pilih menu display the mid view Yang menampilkan parameter sesuai dengan control unit Di sini saya menggunakan tampilan display the mid view Kemudian pilih engine ECU dengan kode 128 Pilih ID DP customer road speed limit Untuk merubah kecepatan kendaraan Volvo Truck ini Dan pilih kode ID AU untuk merubah RPM engine saat stationary Di sini yang kita ubah adalah pada bagian nilai atau value Setelah kita lakukan perubahan selanjutnya klik continue Berikut ini adalah informasi bahwa telah dilakukan perubahan parameter Dengan kode AU maksimal engine speed stationary Dari 2200 RPM ke 1800 RPM Kode ID DP customer road speed limit Dari 70 km per jam menjadi 75 km per jam Kemudian klik program Kemudian matikan kunci kontak Tunggu 10 detik Kemudian hidupkan lagi suite kontak Maka parameter yang baru akan tersimpan pada control unit Sekian cara merubah customer road speed limit Dan RPM engine saat stationary Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih